Itu dia, di airnya kamu akhirnya pulang juga. Ibu mau kenalin, temen kolega ibu punya anak namanya Bisma. Ibu mau jodohin kamu sama dia. Aku tuh gak mau dijodohin. Lagian aku tuh udah punya pacar, bu. Kamu jangan bikin malu ibu, bu. Kak Gen, kamu kan gak pernah bilang juga sama ibu kamu punya pacar. Iya sih, iya maaf. Tapi aku emang baru jadian tadi malu, bu. Jadi aku mohon jangan lanjutin perjodohan ini ya. Kamu udah tau memangnya, bibit-bebet bobotnya dia kayak apa? Apa dia lebih baik dari Bisma? Pokoknya, kalau dia tidak lebih baik dari Bisma, ibu gak akan pernah restuin kamu. Iya, malam ini aku kenalin sama ibu ya. Aku masuk dulu ya, bu. Terus sekarang jadinya gimana nih? Bisma kamu tenang aja ya. Ibu akan rujuk dia sampai dia mau sama kamu. Kamu tenang aja, oke? Sebentar ya. Bu, kenalin ini Mas Rama, pacar aku. Dia salah satu staf di kantor kita. Dan aku berencana buat nikah sama dia, bu. Lama. Kamu itu anak dari pemilik perusahaan. Kenapa sih kamu mau sama dia? Apalagi dia itu cuma staf di kantor kamu. Pasti lulusannya juga cuma SMA. Bu, aku tuh cuma mau cari bahagia aja. Dan yang aku dapetin bahagianya dari Mas Rama. Tapi ibu gak setuju. Dia itu cuma memanfaatkan hidup kamu. Dan dia cuma mau cari enaknya aja sama kamu. Bu, tolong ya. Jangan pernah kipan saya seperti itu. Saya itu benar-benar cintai Dian. Kalau emang saya dituduh seperti itu, terus lama-lama saya keluar dari kantor. Ya itu, itu lebih baik ya. Kamu jauhi Dian dari anak saya. Kalau emang ibu gak setuju aku nikah sama Mas Rama. Kalau kayak gitu mendingan aku kawin lari dong sama Mas Rama. Daripada ibu paksa aku untuk nikah sama orang yang aku gak cinta, ibu. Dian, kamu kok jadi kayak gitu sih? Kenapa sih kamu gak menurut ibu? Yaudah ibu restuin kamu nikah sama dia. Karena anak ibu satu-satunya cuma kamu. Harapan ibu kamu itu. Jadi Tante setuju Dian dan menikah sama pacarnya? Padahal Tante udah janji semua. Kalau Tante mau bujuk Dian dan supaya dia bisa menikah sama aku. Sekarang kenapa jadi begini? Begini ya. Tante memang akhirnya mengizinkan mereka untuk menikah. Tapi kamu tenang aja. Tante akan buat mereka berpisah secepatnya. Jadi sekarang Tante mohon sama kamu. Sabar. Ya. Oke. Oke. Aku percaya sama Tante. Kalau Tante butuh bantuan, Tante kabarin aku aja. Aku pasti bantu. Tante pasti butuh bantuan kamu. Terima kasih ya udah datang. Selamat datang. Sebentar ya. Pak, ibu. Sebentar ya. Diandra. Ibu minta maaf ya. Pernikahan kamu ini, Ibu cuma ngundang beberapa orang aja. Karena ibu malu. Habis kamu nikahnya tuh sama orang rendahan kayak dia ini. Gak apa-apa, Bu. Yang penting aku tuh nikahnya sama Mas Rama. Nah, Diandra. Kamu kandung jadi istri aku. Kamu mau gak tinggal di kosan aku. Ya. Nah. N Russian. Nah. 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 Terima kasih.